Kita awali berita hari ini dari kecelakaan. Dua pengendara motor tewas, dua lainnya kritis. Setelah keduanya terlibat kecelakaan dari arah berlawanan di Jalan Desa Singgahan, Madiun, Rabu Malam. Kecelakaan terjadi akibat salah satu motor tidak dilengkapi lampu penerangan. Salah satu keluarga korban ini langsung pingsan begitu melihat jenazah pengendara motor tiba di rumah sakit Gelopo, Madiun. Dua pengendara motor, yakni Sultan dan Prasetyo ini tewas setelah terlibat kecelakaan di Jalan Desa Singgahan, Kebun Sari, Rabu Malam. Keduanya hilang kendali saat melaju kencang dari arah berlawanan. Diduga kecelakaan terjadi saat salah satu motor berusaha mendahuli kendaraan di depannya. Karena minimnya penerangan, diperparah dengan salah satu motor melaju tanpa lampu, kecelakaan pun akhirnya tak bisa dihindarkan. Itu alpanya itu dari selatan, mau ke utara. Mau menyalip mobil, tak sampai. Terus dari utara itu teman saya. Terus langsung. Sementara hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan memeriksa dua rekan yang dibonceng korban. Inam Tohari Madiun